Vina itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan itu enggak. Kecelakaan itu enggak? Iya. Sosok Mega dan Widi saksi baru kasus Vina Cirebon, beberkan fakta bikin Ibturudiana terpojok. Sosok dua wanita menjadi saksi baru dalam kasus Vina Cirebon. Dua wanita ini merupakan teman dari Vina yakni Mega dan Widi. Mereka memiliki keyakinan bahwa Vina dan Eki bukan dibunuh melainkan mengalami kecelakaan pada 27 Agustus 2016. Kedua wanita ini bakal menjadi saksi dalam sidang peninjauan kembali, PK, yang diajukan Saka Tatal. Salah satu kuasa hukum Mega dan Widi, Mujtar Effendi, mengonfirmasi bahwa kedua saksi ini telah memberikan kuasa kepada tim kuasa hukum untuk mendampingi mereka di pengadilan. Mujtar menegaskan pentingnya kesaksian dari Mega dan Widi, yang sebelumnya disebutkan oleh kakak Almarhumah Vina sebagai teman dekatnya. Ya baik, selamat malam rekan-rekan, terlihat di samping kanan saya ini Mega dan di kiri saya ini adalah Widi. Mereka adalah yang dulu dalam penyampaian kakaknya Almarhumah Vina bahwa Vina punya dua teman perempuan, yang satu gemuk dan satu kurus, ya inilah orangnya. Yang gemuk adalah Mega, yang kurus adalah Widi. Ujar Mujtar saat diwawancarai media di salah satu hotel di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Senin, 29 Juli 2024, malam. Ia melanjutkan, bahwa Mega dan Widi memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Vina, sehingga apapun yang dilakukan oleh Vina semasa hidupnya, mereka tahu. Hal ini memberikan harapan bahwa kesaksian mereka akan sangat relevan dan signifikan dalam mengungkap fakta-fakta baru di persidangan. Pada malam hari ini secara verbal, mereka telah memberikan kuasanya kepada kami, yang kebetulan kebanyakan datang dari peradin. Tetapi bukan berarti semua kuasa hukum yang mendampingi Mega dan Widi ini harus dari peradin. Tidak, silakan dari manapun. Namun karena kebetulan saya adalah anggota peradin, mau tidak mau saya harus membawa bendera itu, ucapnya. Mujtar juga menegaskan, bahwa kesaksian yang akan disampaikan oleh Mega dan Widi di persidangan besok diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan mungkin meringankan posisi saka tatal serta tujuh terpidana lainnya. Saya kira lebih bagus kita lihat saja besok, apa yang mereka sampaikan. Yang jelas, kalau menurut kami tim kuasa hukumnya adalah hal yang muncul dan mudah-mudahan menjadikan hal yang memudahkan terhadap pihak yang mengajukan PK, jelas dia. Sidang PK yang akan digelar pada Selasa, 30 Juli 2024, dengan agenda menghadirkan saksi fakta oleh pemohon ini, diharapkan dapat memberikan keadilan dan kebenaran terkait kasus yang telah menjadi perhatian publik ini. Mega dan Widi, dengan pengetahuan mereka tentang keseharian Vina, diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga bagi proses hukum ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.